Intro Halo guys, kembali lagi di channel DaddyScape Di video kali ini, gue mau sharing ke kalian Bagaimana cara ternak kutu ayat datmia makna Yang bener-bener sangat simple sekali Gak perlu yang namanya siapin fermentasi Ataupun ya air hijau yang prosesnya mungkin memakan waktu Agar tingkat kutu ayat datmia maknanya berhasil Saksikan video ini sampai habis ya Dan ikuti tips dari saya ini Tapi sebelumnya, belum per dulu Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe Serta share dan notifnya jangan lupa ya Ketika ternak kutu air Ataupun datmia makna dan sejenisnya Yang perlu diperhatikan pertama adalah air yang digunakan Karena biasanya air yang dipakai itu Cenderung bermasalah ketika pengkulturan Ya, bagusnya dan paling amatnya itu adalah air endapan Sekitar 2 mingguan Lebih bagus lagi Sebelumnya dilakukan airasi Kemudian yang perlu disiapkan disini adalah kutu airnya Karena disini kita pasnya dapnia Jadi lebih fokus ke dapnia maknanya dulu ya Pengkulturan dapnia mana ini sebenernya gak repot-repot banget kok teman-teman Kalau airnya sudah oke, starternya udah ada Yang berikutnya ini adalah pakan Pakannya ini untuk dapnia mana bener-bener gak cerewet Yang perlu diperhatikan disini adalah Pakannya jangan sampai membuat air keruh Yang bisa bertahan hingga seharian Kayaknya itu gak bagus buat dapnia mana itu sendiri Makanya kalau bisa waktu pemberian pakannya harus dikontrol Misalkan pagi diberikan makan Setidaknya siang air sudah mulai jernih kembali Nah itu bener-bener aman buat dapnia mana Nah disini yang membedakannya Kalau teman-teman pakai green water Pakai fermentasi itu butuh proses pembuatan Disini saya hanya menggunakan ragi instan Dan untuk ragi instan ini Kira-kira kalau untuk satu pakkulturan bisa bertahan sampai 2-3 bulanan Tergantung pemberian pakan oleh teman-teman sih Oke untuk merek raginya gak masalah ya teman-teman ya Yang penting tulisannya ragi instan Atau yang inggrisnya itu disebut instan dry yeast Nah yang pertama saya siapkan ini adalah tentunya air Kemudian air ini akan kita masukkan ragi Kira-kira raginya secukupnya saja ya teman-teman ya Kita aduk Aduknya sampai merata Sampai benar-benar ragi instan ini terlarut Intinya ragi ini benar-benar terlarut Karena kalau misalkan masih padat Itu tidak dimakan oleh dapnya Yang ada itu jadi amonia teman-teman Pemberian pakannya cukup dituangkan ke dalam bak kulturan Yang terpenting jangan sampai keru aman ya teman-teman ya Kalau bisa kerunya air itu gak sampai secara Karena kalau kerunya bertahan lama Yang ada itu bakalan menjadi amonia dan air jadi kurang bagus Makanya itu yang dihindari waktu pengkulturan Dapnya mana ini sangat cocok untuk ikan yang besar Misalkan cupang juga bisa Bahkan untuk reptil seperti kura-kura aja mau makan Ya proteinnya juga terbilang tinggi ya Saya rasa sering kali ini sampai disini dulu Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Dan dukung selalu channel Dedyscape ini Biar bisa memberikan informasi yang menarik tentunya Terima kasih Salam Sobi